Oke, mau tanya apa? Bentar Pak, bentar Pak. Sudah pada siap guys. Pak Emil, soal pertemuan di dalam kan ya, Emil? Ya, tadi arahan dari Pak Dasko, yang kebetulan di tim ses Ridho akan jadi Ketua Dewan Pembina ya, sehingga arahan-arahan taktisnya tadi sudah disampaikan, bagaimana pemenangan target harus menang satu putaran, dan dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak, ya, jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024. Turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyakan visi-misi dan kekuatan dari pasangan Ridho, kira-kira begitu. Yang kedua, mendapat salam dari Pak Prabowo kepada pasangan Ridho, selalu dari Pak Dasko, untuk menunjukkan bahwa Bapak Presiden terpilih sangat berharap kita bisa memenangkan dengan cara-cara yang baik, dengan politik yang perspektif, santun, yang gembira, sehingga kualitas dari pemilih di Jakarta bisa menjadi contoh. Oh soliditasnya kan makin baik. Rapat-rapat seperti ini kan mengerucut pada sudah level teknis masih seperti itu ya sudah bukan lagi ngomongin ayo kompak, ayo kompak tapi sudah pembagian tugas maaf ya, partai A tugasnya apa dimana, sampai partai nomor sekian dibeli tugasnya sama jadi tidak ada duplikasi misalkan yang satu kampanye melalui tema kesehatan oleh partai A, yang satu kampanye lewat tema pendidikan atau tema keumatan oleh partai nomor sekian, jadi kayak sepak bola lah, ada posisi di tengah, di belakang, di depan sehingga tidak ada duplikasi ada puluhan ada puluhan, nanti sudah disepakati paling telat bisa, nanti kita laporkan ke media sudah disetujui oleh Fadasko sebagai Ketua Demis kita, strukturnya masih sama insya Allah 70% anak-anak muda bagi wajah pemilik masa depan Jakarta karena tadi daerah-daerah mana saja yang perlu lebih kerja karas oh itu mah, rahasia dapur dari pasangan Ridho kita bergerak berdasarkan data ya yang kuat kita perkuat yang lemah kita perbanyak eksistensi kehadiran dari pasangan bang Emil ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya menang jangan menang pipis kira-kira begitu ya akan mewakili harkat matabat besarnya koalisi bang Emil, ini kan visi-visi ya nanti saja saya ini ya menyampaikan pesan ingin bertemu dulu sudah melulu ujungnya meminta dukungan ya tapi lebih kami menghargai pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya yang keilmuannya tentunya kami butuhkan jika nanti kami terkini bang Emil, ini kan visi-visi sudah dicarakan dalam satu program pendidikan itu kan sekolah kan digrafiskan itu untuk negeri saja atau untuk suasana juga sebenarnya program itu memperkuat yang sedang disiapkan di 2025 jadi buat keluarga prasejahtera itu gratis tidak hanya di negeri tapi juga di swasta tapi swastanya swasta yang masuk dalam jangkauan apa dari kantor artinya untuk keluarga tak sejarah aja ya Pak Nia Pak Nia salah satu fitur tak sabur kan mengenai tanggung raksasa di Jakarta sedangkan beberapa buktur saat-saat ini belum bisa mengatasi bagaimana kan yang akan diakimu tak sabur bisa mengatasi pembangunannya di Jakarta itu kan ada dua kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Pemkrom DKI anggaran DKI dan ada kegiatan yang dibiaya oleh pusat nah JNC Wall itu adalah proyek pusat yang selama ini beberapa gubernur belum bisa karena kan prioritas dari presidennya mungkin berbeda kalau yang Pak Prabowo sudah menyatakan penanganan banjir laut utara dari Jakarta sampai Surabaya ini akan jadi prioritas dan itu akan dimulai tahap satunya tentu di Jakarta di era Pak Prabowo lima tahun oke terakhir agak ini kan ini kan tadi konsolidasi dengan teman-teman dari DPRT saya tidak hafal tidak ikut di politik lokalnya saya tidak bisa menjalur saya cuma baca berita juga yang saya tahu Pak Heru tidak diusulkan oleh DPRT tapi mungkin dari pintu usulan kementerian karena yang saya tahu ya usulan PJ itu bisa dari bawah dan bisa dari pusat jadi saya doakan yang terbaik buat beliau karena beliau sahabat saya juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih